Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sandopa24 Tentu saja sekarang kita sedang berada di game Rise of Kingdom teman-teman Dan pada video kali ini seperti yang kalian lihat ya Sudah ada gambar pedang-pedang teman-teman yang menandakan ini sedang ada peperangan ya Dimana kali ini perangnya, ini adalah KVK ketiga teman-teman Sudah mulai masuk ke Kingsland di usia 23 hari Dimana pada KVK ini ada 2 KD Imperium Ada Kingdom 3317, ada Kingdom 3312 teman-teman Mungkin kalian ada yang bermain disini ya Kemudian ada Kingdom 3304, ada Kingdom 3297, ada Kingdom 3315 Kemudian 3305, 3299 dan setelah lagi 3289 yang merupakan KD Imperium juga disini Oke langsung saja kita lihat teman-teman dimana ini sudah mencapai ke Kingsland Dan ini karena KVK ketiga ya, berarti dibagi kedua camp Kita pilih camp Solaria yang warnanya biru teman-teman Oke kelihatan disini ya, camp Solaria Ini kayaknya sih kelihatan lebih unggul teman-teman Dilihat dari bendera-benderanya nih Oh masih cukup imbang ya Cuma disini memang ada dari camp Lunaria yang sudah tertekan Yaitu aliansi WOTG ini Kalau kita lihat lebih dalam teman-teman Ini aliansi Guardian of Galaxy ini adalah aliansi yang ramai pemain indonesianya Kalau nggak salah ya, waktu itu aku juga agak-agak lupa nih Guardian of Galaxy 3297 teman-teman Dan ini dia pemain-pemainnya Untuk member-membernya akan kita bahas nanti Kita nonton dulu bagaimana pertempuran yang terjadi di KPK ini teman-teman Ini lawannya Kingdom 3312 Pelawan Kingdom 3297 teman-teman Disini memang posisi Kingdom 97 ini sudah mulai tertekan ya Di depan gerbang mereka Dan bendera dari Kingdom 12 Ini sudah sampai ke depan gerbang dari Kingdom 97 teman-teman Kita nyebutnya 97 aja ya, supaya gampang 97 lawan 12 disini Kemudian kita lihat dulu ke tempat yang lainnya Di sebelah atas Kingdom 97 ini ada Kingdom 05 Lebih jelasnya 3405 teman-teman Eh 3305 maksud aku Dan kita lihat disini Kingdom 3305 Mereka ini menghadapi Kingdom dari Solaria Kingdom 89 Oh ini KD Imperiumnya Dan mari kita lihat bagaimana Kingdom 89 sangat rame sekali teman-teman Masuk ke dalam wilayah dari Kingdom 05 05 05 3305 Dimana por aliasinya mencapai 7,6 miliar Ini kayaknya negara-negara timur tengah ini ya 05 ini Dan satu benderanya disini sedang diserang sama Kingdom 89 teman-teman Dimana wilayah 89 ini sudah Merajalela ya bersama dengan Kingdom 12 Dan dari pihak mereka ini Aku lupa lagi nih Yang KD Imperium adalah Kingdom 17 Jadi kita mari cari Kingdom 17 teman-teman Nah 17 sebenarnya ketemu sama Kingdom 89 ya 17 ini di atas sini teman-teman Dan disini 17 Oh bukan Ini bukan 17 ya Eh iya 17 Ternyata 17 Ini juga Sama-sama di pihaknya Camp Solaria Wah 2 KD Imperium Sebagai lawan mereka teman-teman Jadi aku rasa Sulit sekali nih Untuk melawan 2 KD Imperium sekaligus Dan bisa kita lihat Meskipun 05 disini Memberikan perlawanan yang cukup Besar juga disini ya Kayaknya sih ini Kingdom yang paling kuat Di Camp Lunaria Yaitu 05 Tetapi mereka ini tetap saja teman-teman Dipush terus Didorong terus Sama pemain-pemain Dari Kingdom 7 belah disini Mari kita lihat Bagaimana pertempuran yang terjadi ya Sambil menunggu nanti ke depannya Katanya sih Bakalan ada Komponen Epic Komponen Epic Engineering ya Cuma aku gak tau nih Apakah benar-benar Berguna sekali Di pertempuran Karena memang Sampai saat ini Masih jarang Pemain-pemain Rise of Kingdom Yang memanfaatkan Mode Engineering Teman-teman Oke Meskipun tadi awal-awalnya Banyak dari Kingdom 05 Tapi makin lama Makin kesini teman-teman Pemain-pemain 05 Ini makin Mundur ke belakang ya Mulai keanggisan pasukan Dan Kingdom 89 Mengucapkan maaf Maaf karena telah mengepus Kingdom 05 Sampai ke depan Gerbang mereka Teman-teman Jadi kalau dilihat-lihat disini ya Kondisi untuk membalikan keadaan Memang terlihat sulit ya Apalagi disini Kingdom 89 Sudah berada Hampir di semua wilayah Dari Kingdom 05 Bendera 05 pun Sudah tidak mampu Ditahan sama mereka Teman-teman Sudah terbakar Kemudian Bendera yang disini Oh ternyata yang disini Masih aman-aman saja ya Tapi bendera yang di atas Ini yang dijaga Sama Borgo Teman-teman Ini menyisakan Darah yang sisa sedikit Apakah reinforcement Dari Kingdom 05 Ini akan terus masuk ke sini Mari kita lihat teman-teman Kemudian Coba kita lihat dulu Disisi yang lainnya ya Ini ada Kingdom 15 Kawan mereka juga Disini Kingdom berapa Ini yang sudah kalah duluan Teman-teman Ini Kingdom 04 3-3-0-4 Dan mereka sudah berada Di belakang gerbang Kayaknya sih memang ini Pertempuran yang kurang adil ya Karena 2 KD Imperium Ada di lawan mereka Teman-teman Jadi tidak imbang disini Kemudian Disini ada Kingdom 99 Lebih tepatnya ini Kingdom berapa Ini Kingdom 3-2-9 Bahas Jadi mungkin aku ada Ada lupa ya Dan kalau kita melihat disini Memang ini sudah Kelihatan teman-teman Di KPK Kingsland ini Jadi bukan waktu awal Terbukanya ya Ini sudah mulai Beberapa Waktu Yang pada akhirnya Ini Kingdom 99 Ini Kingdom 04 ya Kemudian Kingdom Berapa lagi disini Kingdom 05 Dan juga Kingdom Satu lagi nih Kingdom 8-9-7 Teman-teman Ini sudah sulit Untuk membalikan keadaan Sudah ketahuan Siapa yang bakal menang Di KPK kali ini Teman-teman Cuma ya Mereka disini Bukan berarti Setelah mereka Kalah posisinya ya Tidak memberikan Perlawanan-perlawanan Melainkan Camp Lunaria disini Ini masih Menyerang terus Teman-teman Meskipun mereka Tahu kondisinya Mereka disini Tidak diumbulkan Dari segi power ya Karena ada Dua lawannya Yang KD Imperium Di bagian sini Waduh Bendera dari Kingdom 05 Sudah terbakar Teman-teman Ya memang sulit sih 8-9 Kelihatannya Sangat ramai sekali Dengan Por aliasi Mencapai 9,3 miliar Dan ini adalah KPK 3 Teman-teman Cuma aliasi yang ini Tidak ada bintangnya Apakah memang 8-9 Belum mendapatkan bintang Dari KPK pertama Sampai dengan KPK 3 Kayaknya ada sih ya Cuma mungkin Di aliasi yang lain Ya mungkin Oke Mari kita lihat Di bagian bawah sini Oh Ada bendera 8-9 Juga yang kebakarnya Sebelumnya 8-9 Pada maju ke depan Di bawah ini ada Pemain 05 Kalau 05 Sendiri Kita lihat disini Ini juga belum ada Bintangnya ya Aliasi yang ini Dengan power 7,6 miliar Cuma ya Pemain-pemain timur tengah Biasanya sih Pada sultan-sultan Semua nih Pemainnya Cuma Kalau kita lihat Dari keramaian disini ya Kayaknya memang Dari segi jumlah Ini yang sulit ya Di bawah sini Ada lagi bendera Yang sedang diserang nih Sama pemain-pemain Dari kingdom 8-9 Apakah ini Akan menjadi bendera Berikutnya Yang akan dibakar Teman-teman Ini tanpa rally Tadi ya Disini sudah terbakar Ini bendera yang lama Kayaknya yang tadi Yang sebelah sini Masih tersisa Setengah Dan hanya Tadi dicoba diswarming Sama pemain-pemain 8-9 Kemudian Kita lihat lagi Di bagian-bagian Bawahnya nih Padahal ini Bendera dari kingdom 05 Cukup bagus ya Ini benderanya Ada yang ke atas Ada yang ke bawah Ini kayaknya Waktu awal-awal Mereka sampai Di depan Grisugurat Kayaknya nih Cuma karena Tekanan dari kingdom 8-9 aja Mereka putus Di bendera sini Teman-teman Padahal ini Pertempuran yang Cukup seru ya Antara kingdom 05 Dengan kingdom 8-9 05 Disini masih Ada perlawanan-perlawanan Seperti ini Teman-teman Di saat mereka Dikunci depan Gerbang mereka Dari bagian belakang Ini masih ada Yang menekat loh Masih ada yang menyerang Beberapa pemainnya Kayaknya ini Yang pohon-pohon besar ya Ini pohon 82 juta Teman-teman Masih menyerang Dari sisi tengah Dan dari depan Gerbang juga Pemain-pemain Dari 05 Ini belum ada Kata menyerah Bagi mereka Masih tersendekan Terus disini Teman-teman Dan ya Ini dia Pelawanan-pelawanan Dari 05 Sejauh ini Yang bentar lagi ya Mereka Akan berpaling ya Dari musim pertama Musim kedua Musim tiga Dan akan masuk Ke cafe ke game Race of Kingdom Sebenernya Yaitu di musim Penakukan nanti Ya sebenernya sih KPK 3 Udah gak ada bedanya lagi ya Dengan musim penakukan Sama-sama udah bisa Pakai Formasi Pakai komponen SOC Teman-teman Jadi gak Begitu jauh Kita belum Ngebahas soal Aliasi-aliasinya Disini ya Nanti kita akan Lihat Nah sembari Kita melihat Dari sebelah sini Coba kita Berpaling ke tempatnya Kingdom 17 Yang sama-sama Kanda Imperium Melawan Kingdom 99 Ini juga Sampai ke depan Gerbang teman-teman Tetapi disini Kingdom 99 Masih terus-terusan Mukul ini Mungkin karena Terlalu cepat Kali ya Terlalu cepat Benderanya terdorong Jadi pasukan Masih bisa banyak Nih Karena ini KPK 3 Teman-teman Gak berumputan Wilayah Seperti KPK 2 Jadi mereka masih cukup Press untuk melakukan Counter-counter Seperti ini Cuma dari sisi Blaggingnya Dari sisi Pembangunan benderanya Mereka ini Yang sudah Sulit teman-teman Karena tidak diberikan Kesempatan Sama 2 KD Imperium Yang ada disini 89 dan juga 17 Belum lagi 2 kawannya Yang lainnya Di bawah Yang masih menahan Ke kingdom-kingdom Yang lainnya disini Kemudian Di tempat 3304 Teman-teman Disini juga Sama ya Halnya dengan Kingdom-kingdom Yang lainnya Masih Pukul-pukulan Di depan Pintu gerbang Mereka disini Karena itu Dia tadi Kayaknya sih Terlalu cepat Ini ya Benderanya terpotong Sehingga ya Pasukan dari Masing-masing kingdom Yang ada disini Itu masih banyak Mereka Masih pada Press-press Masih pada Siap untuk berperang Cuma karena Wilayahnya sudah Tidak ada Mereka jadi Bingung teman-teman Dan disini mereka Ya Terjadinya ya Seperti ini Masih ada Pertempuran Tetapi Masih di depan Gerbang mereka Mereka disini Dan ini Sudah ada Rally dari Kingdom 3304 Yang sepertinya Mengincar Bendera ya Ataupun Kota mungkin Dari pemain-pemain Lawan yang Tanpa Perlindungan Teman-teman Seperti ini Oh ini sih Kingdom 04 Yang kebakar Kemana Kira-kira Rally-nya Coba kita Pantau Ini sih Attila ya Kemungkinan Mengarah ke Kota ini Karena sudah Melewati Banyak Wilayah Sudah Melewati Bendera yang Disini Kan Tidak ada Lagi ya Bendera yang Mesti dibakar Tidak ada yang Ketemu Berarti ini Mengarah ke Sebuah Kota Kita lihat Disini Attilanya Lolos-lolos Dari berbagai Pasukan Kingdom 15 Yang Gak sadar Kalau ada Rally Yang lewat Kedepan Mereka Aduh Salah-salah Ngomong Terus Nah Sampai Mana Ini Akan Jalan Teman-teman Kayaknya Jauh Ke belakang Mengincar Kota Yang Perlindungannya Tidak Besar Teman-teman Yang berapa Juta Yang diserang Kalau yang 80 Kayaknya Sulit Yang ini Sudah pada Pakai Bubble Yang Tanpa Liansi Oke Sudah Diikutin Sama Pemain 15 Tambel Memantau Sepulangnya Pasukan Ini Setelah Rally Ini Bakalan Dikejar Teman-teman Melihat Dari Arah Alurnya Ini Yang Kekiri Kekanan Ini Masih Lewat Lagi Kebelakang Ternyata Jauh Kemungkinan Kota-kota Oh Ini Berpower 49 Juta Teman-teman Berarti Pemain T5 Ini Akan Menjadi Incaran Dari Attila Yang Satu Ini Teman-teman Sudah Mulai Kena Sergap Pertama T5 T5 Dari Kingdom 15 Eh Ini Kingdom Berapa Ini Kingdom 17 Teman-teman Yang Lewat Disini Juga Pemain-pemain 17 Oh Jauh Juga Ke atas Oh Ternyata Mengarahnya Bukan Ke 15 Ke 17 Ini Dan Kita Lihat Ini Lagi Nyampe Ini Teman-teman Bakal Gagal Atau Bakal Berhasil Rally Langsung Saja Dikejar Kita Lihat Ini Dulu Penasaran Soalnya Aku Dan Setelah Sampai Di depan Kotanya Teman-teman Ini Masih Ketinggalan Jauh Yang Ngejar Masih Keburu 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 Kebuk 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 Lihat Atilanya Oh Yang jago Osman Tembus 21 27 Ini 49 Awalnya 58 Juta 1 Pemampat Jumlah Dead Terbakar Ini Kotanya Teman-teman Meskipun Kena Begal Juga Yang Rally Nah Ini Waktunya Pulang Waktu Yang Ditunggu Tunggu Sama Pemain-pemain Kingdom 17 Dan Sebagian Masih Ada Yang Nyerang Ke Kota Teman-teman Untuk Menjerokan Pemain Ini Karena Dirasa Gampang Juga Yang Jaga Osman Oh Sebagian Tidak Dapat Dikejar Teman-teman Karena Larinya Ngebut Dan Yang Di depan Sini Sudah Siap Meskipun Mereka Berdua Pasukannya Berhasil Tadi Membakar Cuma Ya Daripada Mereka Pula Mungkin Lebih Baik Digunakan Untuk Menyerang Kota Teman-teman Oke Berhasil Membakar Satu Kota Disini Yang tadinya 49 Menjadi 46 Juta Dan Jumlah Dead Sekarang Mencapai 2 Juta Yang Awalnya 1,4 Berarti Ada 600 Ribu Pasukan Yang Dead Disini Teman-teman Perkiraan Ini Kita Lihat Lagi Di Tempat Tempat Yang Lainnya Ini Sudah Kelihatan Siapa Yang Lebih Unggul Disini Jadi Tidak Tidak Ada Kaget Kaget Nya Lagi Disini Ada Kingdom WOTG Kingdom 32 97 Nah Sekarang Waktunya Kita Memantau Aliasi Aliasinya Teman-teman Mungkin Kita Mulai Dari Kingdom 97 Dulu Waduh Ngejek Di belakang Gerbang Kingdom 97 Aliasi Guardian Of Galaxy Leadernya Vegeta Dengan Power 72 Juta Kemudian Ini Di R4 Kita Mulai Dari Kem Lunarian Dulu Teman-teman Jadi Buat Kalian Ada Yang Bermain Di Beberapa Kingdom Ini Jangan Lupa Untuk Ramaikan Kolom Komentar Meskipun Disini Mungkin Sudah Kelihatan Siapa Yang Bakalan Memenangkan KPK 3 Kali Ini Tapi Tidak Mungkin Dan Barangkali Ada 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 Comeback Yang Tiba-tiba Terjadi Ataupun Ada Perubahan Strategi Ataupun Ada Yang Membantu Dari Pihak Apa Namanya Tolaria Mungkin Bisa Saja Teman-teman Oke Lanjut Lagi Kita Membahas Member Member Ke bawah Sini Ini Dia Member Member Dari Pemain Kingdom 97 32 97 Lebih Lengkapnya Dari Leader R4 Dan Juga Di Ranking 3 Di Di Bawah Sini Ini Dia Member Member Lanjut Lihat Ke Bawah Sampai Ranking 1 Dan Ranking 1 Cuma Nama Namanya Disini Kayaknya Nama Nama Luar Semua Tapi Aku Berasa Kayak Pernah Ngebahas Aliasi Teman-teman Oke Itu dia Dari Kingdom 97 Kemudian Kita Lihat Dari Kingdom Di atasnya Dulu Kingdom 3305 Kita Mulainya Dari Lunaria Soalnya Nah Ini Dia 3305 Dengan Power Aliasi 7,6 Freedom Dan Ini Dia Member Serta Leader R4 Dan Leader Dan Disini Di R4 Ada Pemain Indonesia Yang Power Besar Sekali Yaitu Pinjam 100 Dengan KP 7,7 Miliar Dan Power 176 Juta Kemudian Siapa lagi Disini Apakah ada lagi Kemudian Di ranking 3 nya Sekarang Ini Juga Ada Beberapa Yang Pemain Indonesia Bisa Dilihat Dari Nama Namanya Sampai Ke Bawah Ini Sayang Sekali Kingdom 3305 Ini Padahal Kingdom Yang Cukup Kuat Cuma Memang Karena Lawan Lawannya Sulit Disini Dan Koalisinya Yang Kalah Di KD Imperium Jadi Untuk Membalikan Kadang Mereka Sulit Disini Padahal Kalau dari Segi Pertahanan Yang paling Terakhir Bisa Bertahan Sampai Akhir Kingdom 3305 Yang paling Besar Perlawanan Disini No Farmer Tidak Ada Petani Sampai Depas Sini Aja Kingdom 05 Ini Masih Ada Yang Memberikan Perlawanan Beberapa Pemainnya Yang Aku Rasa Memiliki Power Yang Lumayan Besar Disini Kayak Pemain Ini Berpower 77 Ini Berpower 79 Kemudian Ada Beberapa Pemain Disini Yang Berpower 30 Juta Ini Masih Memberikan Pelawanan Dan Mencoba Bertahan Di Bendera Mereka Oke Lanjut Lagi Kita Kek Kanan Ini Ini Ada Kingdom 99 Lebih Lengkapnya Kingdom Berapa Ini Biar Lebih Jelas Ini Kingdom 32 99 Teman Teman Dan Dari Aliasi Yang Memegang Gerbang Kita Lihat Disini Ya Mereka Masih Bertarung Loh Depan Gerbang Ini Berpower 6,5 Miliar Dan Ini Dia Member Member Baik Dari Leader Dan R4 Teman Teman Kemudian Ini Dia Di ranking 3 Barangkali Ada Yang Bermain Disini Juga Dan Sampai Ke Bawah Bawah Teman Teman Ini Dia Nama Namanya Jadi Buat Dokumentasi Nanti Waktu Di Kvk 3 Apakah Aku Bermain Oh Ini Ada Yang Aku Main Ini Di Videonya Ada Sempat Ini Namaku Gitu Oke Kita Lihat Ke Bawah Ini Dia Nama Namanya Teman Jadi Kalau Kalian Ada Yang Disini Jangan Lupa Untuk Ramaikan Kolom Komentarnya Nah Ini Dia Member Member Sampai Di bawah Mudah Kata Sempatan Aku Lihatnya Ya Ini Masih Pukul Pukulan Terus Kedua Kingdom Masih Depan Gerbang Teman Teman Nantilah Lihat Waktu Nanti Kebuka Gerbang Ya Bakal Kayak Gimana Apakah Mereka Masih Bisa Bertahan Kalau Aku Rasa Ini Akan Sulit Nanti Waktu Ngambil Gerbang Masalah Ini Kingdom Kingdom Yang Mereka Ini Sekarang Dikalah Dari Camp Lunaria Sebenarnya Mereka Masih Bisa Melakukan Perlawanan Disini Jadi Udah Ketebak Nanti Waktu Jaga Gerbang Ini Bakalan Lama Kayaknya Satu Lagi Dari Camp Lunaria Camp 3304 Teman Teman Aliansinya Mari Kita Lihat Member Member Ini Leader Dan R4 Kemudian Ini Dia Member Member Habis Dari Sini Kita Melihat Yang Camp Solaria Yang Kemungkinan Bakal Menang Di KVK Ini Teman Teman Oke Ini Dia Pemain Pemain Yang Ada Pemain Indonesian Bisa Kita Lihat Dari Nama Namanya Teman Teman Kemudian Ke Bawah Lagi Sampai Dengan Ke R1 Semua Member Akan Kita Lihat Semua Teman Teman Baik Yang Di Camp Lunaria Maupun Yang Di Camp Solaria Di Sini Oke Ini Dia Member Member Yang Campur Campur Di Masing Kingdom Kayaknya Ada Pemain Indonesia Cuma Tidak Tau Apakah Ada Ada Dari Satu Kingdom Ini Nah Sekarang Kita Mulai Beralih Ke Camp Solaria Kita Mulai Dari Yang Sebelah Kanan Ini Yang Sedang Menghapus Pemain Kingdom 97 Yaitu Kingdom 12 3 3 12 Kita Lihat Aliansinya Berpohor 6,3 Miliar Dan Ini Dia Anggota Anggotanya Teman Teman Kebanyakan Kayaknya Si pemain Vietnam Disini Eh Ini Kayaknya Nama Jepang Kayaknya Kebanyakan Pemain Jepang Disini Oke Kita Lihat Ke bawah Bawah Ini Dia Pemain Pemain Teman Teman Pemain Vietnam Pemain Jepang Disini Nama Namanya Apakah Anda Oh Ini Pemain Turki Juga Ada Apakah Anda Yang Pemain Indonesia Disini Belum Terlihat Mungkin Ada Cuma Namanya Mungkin Nama Nama Random Teman Teman Dan Kita Sampai Ke Aliansi Berikutnya Selain Dari Kingdom 12 Yang Berhadapan Dengan Kingdom 97 Kita Akan Melihat Ini Dia Yang KD Imperium Yang Melawan 05 Yaitu Kingdom 89 Yang Paling Besar Aliansinya Aku Rasa Berpower 9,3 Miliar Dan Ini Dia Member Member Ini Hampir Berasa Power Aliansinya Dari Kingdom 81 Dimana Ada Pemain Terkuat Disana Yaitu Babat Tse Atartuk Dan Ekrem Mabi Oke Ini Dia Member Member Dari Kingdom 89 Sampai Sampai Ke Bawah Ini Mungkin Beberapa Nama Ada Yang Kalian Kenal Disini Aku Juga Pernah Ngeliat Namanya Apakah Itu Pemain SoC Yang Pindah Disini Apakah Memang Pernah Aku Lihat Kingdom Teman Sampai Sampai Bawah Bawah Sini Jadi Kalian Juga Ada Bermain Di Kingdom Ini Jangan Lupa Untuk Ramaikan Kolom Komentar Buat Kalian Yang Mau Promosi Project Barangkali Ada Yang Mau Main KPK Pertama Bisa Juga Mengisi Formulir Yang Kusiapkan Di Dalam Instagram Aku Teman Teman Link Nya Juga Di Instagram Atau Nggak Lihat Di Video Yang Sebelumnya Membahas Bagaimana Caranya Promosi Project Eroka Barangkali Kalian Mau Bikin Project Untuk KPK Pertama Jadi Bisa Membantu Pemain Baru Untuk Mencari Kawan Kawan Aliansi Oke Berikutnya Yang KD Imperium Lagi Ada Kingdom 17 Yang Mana Ini Mereka Berhadapan Dengan Kingdom 99 32 99 17 Disini Berpower Aliansi 7,7 Miliar Dan Anggota Aliansinya Disini Sebagai KD Imperium Juga Ini dia Leadernya Dan juga R4 Kemudian Kita Lihat Di Ranking 3 Ini Poring Juga Pada Besar Secara Rising Kingdom Sampai Dengan Ranking Satunya Ini ada Bintang Laut Ada Pemain Indonesia Juga Disini Dan Ini Ranking 2 Serta Ranking Satunya Ini dia Dari Kingdom 17 Lanjut Lagi Kita Kebawah Masih Ada Satu Lagi Satu Kingdom Lagi Yang Belum Kita Lihat Yang Terakhir Kingdom 15 Yang Berhadapan Dengan Kingdom 0 4 Ini Berpower Aliansi 6,4 Miliar Pemenang KPK 2 Dan Mari Kita Lihat Bagaimana Ada Frontera 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 Mari kita Lihat Nama Nama Member Member Nya Oke Ini dia Leader Dan juga R4 Seperti biasa Kita Lihat R3 Kemudian Sampai R2 Dan R1 R2 Nggak ada Dan Ini dia Di ranking Satunya Member Member Menghabiskan Banyak Juga Kita Lihat Aliansi Aliansi Kita Sudah Melihat Semua Member Member Dari Kedelapan Kingdom Yang Berpartisipasi Mudahan Menghibur Kalian Dan Menambahkan Informasi Tentang Bagaimana Kondisi Kvk Yang Terjadi Di game Resolve Kingdom Berkali Yang Mau Cari Kingdom SoC Yang Sesampah Musim Kalian Bosen Kingdom Terus Melihat Kingdom Yang Kuat Ini Yang Mungkin Bisa Menargetkan Kingdom Kingdom Dari Yang Bisa Kalian Lihat Di KPK Ini Teman Oke Itu Dia Dari Kedelapan Kingdom Dengan Sekarang Ini Masing Wilayah Ini Sudah Kelihatan Camp Solaria Yang Unggul Dari Berbagai Sisi Gerbang Dari Camp Lunaria Sudah Diblocking Sama Pemain Lunaria Di Sini Pemain Camp Matahari Camp Gelap Dan Terang Begitu Pula Di Tini Teman Teman Ini Sudah Sampai Di Depan Kerbang Oke Aku rasa Sampai Di Video Kita Kali ini Gimana Tengkapan Kalian Tengkapan Kali ini Silahkan Kalian Bapu Hantam Di Kolom Komentar Selamat ! Tengkapan Tengkapan Selamat Tengkapan Tengkapan